Di sini lagi yang saya tahu, Bapak ini juga selain aktif di pusantria, juga di kampus. Itu, apa ya, yang ingin saya tanyakan juga, ini kan pasti pradikumnya kan berbeda, antara pradikum pusantria dengan kampus. Dan Bapak juga menginginkan beberapa bapak di pengembangan literasi, baik di dunia akademisi kampus, ataupun di akademisi kampus, maupun di pusantria. Itu cara mensinergikan bagaimana, mungkin nanti bisa dikiru oleh teman-teman yang juga aktif dalam pengembangan pusantria, juga aktif di kampus, agar tidak kebingungan. Karena ini sangat bermanfaat sekali, bagaimana kemudian nanti hal-hal positif yang ada di kampus itu bisa disenir di pusantren, dan disenir di pusantren yang positif-positif disenir di kampus. Iya, pertanyaan yang sangat menantang. Iya, benar. Tapi, luar biasa. Kalau konsep saya begini, ini konsep saya, persoalan ada asumsi, dan paradigma berbeda dari teman-teman, itu biasa. Iya, benar. Sebuah kris sayang. Kris sayang. Menurut saya, ini, ponlo pesantren dan kampus, ini punya kelebihan masing-masing. Kelebihan kampus, ini ada yang tidak dimiliki oleh ponlo pesantren, dan itu juga sebaliknya. Yang sangat tampak menurut saya adalah, kalau pesantren pendalaman materi di bidang ilmu agama, ini sangat jelas sekali. Sementara dalam kampus, ada pengembangan literasi itu. Sehingga ketika background, ketika seorang santri yang memiliki background pendidikan agama yang mampang di pesantren, kemudian terjun, jadi dia ada ke generasi, ketika menjadi mahasiswa atau ponlo sen, maka akan menjadi satu pesatuan yang butuh. Apa yang dia pahami, melalui kajian-kajian kitab kuning, ini mampu diaktualisasikan, dan disebarkan waskar melalui karya tulis. Karena kalau hanya paham, terhadap personalitas, pendidikan Islam, dan sumber-sumber pendidikan Islam, tanpa ditopang dengan literasi menulis dan membaca, saya rasa mesti ada celah begitu. Karena orang bisa memahami kedalaman ilmu pengatalan Islam ketika yang menyampaikan itu mampu memberi sesuatu yang sistematis dan posyederaan. itu yang saya tangkap. Jadi, apa yang ditulis itu lebih akan membuka senyata lama, umurnya daripada hanya disampaikan secara perbali. Wah, betul. Cerama-cerama. Karena memang ulama-ulama kita itu kan warisannya adalah kitab, tulisan. Apa, cerama-cerama, kajian-kajian dunia yang berbentuk kitab, yang itu sebabnya tulisan. tentu kalau seandainya tidak menulis selama itu kita tidak akan bisa mengikmati itu. betul, betul, betul. Kan ada itu bubata. Koyidul ilmah, beritab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu sangat luar biasa, walaupun pendek, namun penyebarannya sangat penting dan luar biasa. ada hal penting sepertinya, yang perlu kita implementasikan dalam dunia pendidikan, agar bagaimana literasi ini bisa bangkit. Apalagi di bawah pesantri. Kalau konsep saya adalah integrasi pendidikan, integrasi literasi dalam pendidikan dan aktivitas satri. Artinya, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh satri, ini bisa kita desain sedemikian upah, agar bermuara terhadap penguatan literasi. Ketika mereka mempunyai tanggung jawab sebagai pembinaan acara, misalkan penitian acaramu, atau apa, kita sebagai guru mendekankan kepada mereka untuk merancang sendiri, menulis sendiri dengan tulisan mati dan sesuai dengan sistematika yang baik. Itu saya rasa perlu dimatangkan. Termasuk dalam segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga setiap disiplin, setiap aktivitas yang mereka jalani, itu bisa bersinergi dengan penguatan literasi. Termasuk ketika mereka mengikuti gajian ilmiah, termasuk aktif di pesantren, di sekolah, di sana, ada transmisi kayak umat Viki, ya gitu ala. Itu, kita juga outset, desain bagaimana apa yang mereka dengar, apa yang mereka pahami, itu tertuang dalam bentuk tulisan. Tulisan, ya. termasuk ketika mereka ingin tampil dalam event ceramah, jamur, jadi itu global imin, bagaimana mereka bisa menyiapkan teks sendiri, sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitasnya, misalkan, hanya 50%, ya sudah, aktualisasikan, sesuai dengan kemampuan itu. Sambil lalu, kita nanti mendampingi sejauh mana efektivitas dari generja mereka. Sehingga setiap mereka melangkah, setiap mereka berjalan dan berkonses, bermuaranya terhadap penguatan interasional. Hicisnya journalist. Journalist. karena apalagi diperlopasang trend, untuk intensitas kegiatan ini kan luar biasa banyak, padat. Padat. Sehingga kalau untuk mengembangkan literasi perlu waktu khusus. Ini kesulitan, Kesulitan luar biasa. Tapi kalau nanti disiasati bagaimana kritika ada kegiatan, for most of hasilnya itu ada transcript-nya, salah. Itu yang saya maksudkan, kita berhasil, kita hasil. Jadi kebiasaan kita, ketika kita sudah melakukan program basur masakil, di sana diputuskan program kita. Maka, kita tunjuk. Si A, misalnya, tugas Anda adalah menulis, merangku, dan mereview hasil Rasul Masyid kita hari ini. Tentu, kita evaluasi. Setelah mereka selesai menulis, ya, mereka harus menyetorkan hasilnya tersebut. Sambil kita melihat seperti apa perkembalannya. Kalau istilah gamusnya prosedin, ya, semacam prosedin. Belasang-belasang tentang kegiatan-kegiatan. Termasuk, kadang, untuk bisa menjadi moderator, di program basur masakil itu kan mengundang ahlinya, biasanya. Kalau sistem kita tidak, bagaimana santri itu bisa memerangkan sendiri, walaupun itu agak sulit. Cuma, karena kita sadari bahwa ini semuanya proses, proses pematangan hazanah keilmuan. Maka, kita patinkan, Anda yang harus berperang. Tidak boleh, tidak perlu mengundang siapa-siapa. Termasuk, tidak perlu ada guru yang kemudian harus berperang sebagai moderator. untuk mendapatkan. Ini saatnya Anda berbicara. Itu yang kita tekankan. Dan di sana juga bukan hanya jurnalistik yang kita diperoleh, tapi juga boleh ajak kreatorikan, komunikasi, sublimpistik, sublimpistik. Iya. Ada banyak yang berbicara. Termasuk ketika ingin tampil menjadi sambutan, sambutan sebagai ketua panitia, sebagai pimpinan khusus atau apa. Iya, kita tekankan mereka harus menyiapkan jadi begitu. Seperti apa konsepnya, apa yang perlu dicampaikan, urgensi, materi itu apa saja. Jadi mereka tinggal kita mendampingi begitu. Mendampingi. Sehingga ini yang menurut saya menjadi kunci sukses bagaimana literasi ini bisa hidup di pondok pesantren. Ya mungkin ini yang paling terakhir, Mungkin semacam istilahnya harapan-harapan pesan-pesan bagi teman-teman penggerak literasi di pondok pesantren. Bagaimana nanti juga di pesantren-pesantren lainnya yang masih belum open mandate terkait pengembangan literasi ini juga nanti bisa berkembang. bagaimana pesantren selama ini di pondok pesantren yang berdekat dari mati misafahnya. Ya, yang sangat penting saya rasa agar konsistensi literasi itu bisa berjalan adalah bagaimana potensi di lembaga pendidikan pesantren itu semuanya disinergikan. Begitu. Ketika dia mampu dibidah besar dan leop maka kita percayakan kepada mereka untuk terus melaksanakan. Ada yang ahli di bidang pendalaman ini maka kita serahkan kepada orang yang sebut untuk membeli dinam sehingga mereka akan terus berkolaborasi untuk mensukseskan literasi. kalau saya memastikan ketika generalisasi itu tidak berjalan secara efektif maka dunia literasi juga tidak akan berjalan secara baik karena tidak akan berubah. Karena kalau ada satu orang yang memang multitalenta itu akan kewalahan dalam mensukseskan dunia literasi. Makanya saya sendiri itu melibarkan beberapa guru yang memang memiliki background pendidikan yang berbeda dan keahlian yang tidak sama. jadi kalau urusan desain dan lewat ada akhirnya tidak mungkin ditanggungjawabkan kepada satu orang. Jadi kalau saya punya teman itu desain itu oke ada yang dimana di bidang fokal bahasa. Iya kosa katanya di bidang bahasa Inggris Bahasa Alap Bahasa Hindu Bahasa Indulian itu mumpuni begitu. Kalau saya lebih kepada pendalaman materi itu pun masih mengaktifkan beberapa guru yang juga memiliki kemampuan di bidang materi juga. Jadi bisa dikali kesimpulan berarti di sini ada selain teamwork kerjasama juga ada kolaborasi kolaborasi memanfaatkan pendekatan kolaborasi itu untuk menghidupkan atau membangun hidrasi di kondor sendiri. Iya. Jadi jangan karena dia tidak mampu di bidang pendalaman materi kemudian kita singkirkan kita asingkan itu tidak berarti kalau Anda merasa hebat dan menuruti talenta khusususnya di bidang materi maka Anda fokus di bidang itu tinggal aspek lain itu bisa berkolaborasi begitu. Karena kalau Anda yang memiliki kemampuan di bidang pendalaman ITI harus bekerja di aspek mendesain selaya orang kewalahan sehingga bidang maksimal konsistensinya nanti angguran dulu ya mungkin itu saja terima kasih atas suatu bersama kami di Forbdes terkait dengan pengenbangan migrasi motor segera semoga tayangan ini bermanfaat dan kurang lebihnya minta Allah sa'i da'i sa'i rohman wa'alaikum 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 terima kasih